Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rekan-rekan sekalian Para penghobi Bogenville Dimana saja Anda berada Semoga pada pagi hari ini Rekan-rekan sekalian Dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga Dimudahkan segala urusannya Dan dilancarkan recitinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin What Sukiyono Channel Yang selalu membahas masalah tanaman-tanaman Pada hari ini Akan menyampaikan Syarat wajib Bagi para penghobi Bogenville Agar bisa mendapatkan Tanaman Bogenville yang kita sayangi Dalam keadaan Supur dan Tumbuh Rimbun bunganya Seperti apa yang Ada di samping saya Dekat-dekat sekalian Kalau Kita lihat Bogenville Yang ada Di depan kita semua Kita lihat Dari Beralih karagamnya Warna dalam satu tangke Ada warna kuning Kemudian ada warna Pink Berdegradasi putih Dan juga Kita lihat Di pucuknya Ada yang Berwarna putih Degradasi pink Beraniragam Dalam satu pohon Pohon Inilah Bogenville Yang ber-ID Sufian Idia Dalam satu pohon Banyak ragamnya Jenis-jenis Warnanya Para penghobi Yang masih Pemula Agar Lebih paham Bahwa Sufiana India Atau Sufia India Itu Tidak Satu Jenis Tidak Satu Jenis Dalam Pohon Ternyata Kalau sudah Beberapa Kali Berbunga Warnanya Sangat Indah Sekali Karena Dalam satu Pohon Itu Banyak Ragam Nah Sekarang Yang menjadi Pertanyaan Mengapa Dalam satu Pohon Bogenville Yang Bertajuk ID Sufia India Bisa Seribut Ini Dan Juga Banyak Sekali Jenis Warna Bunganya Ini Tidak Direkayasa Karena Ini Apa Adanya Seperti Ini Kita Lihat Ada Yang Berwarna Merah Juga Didampingi Kuning Ada Warna Pink Yang Di Tengahnya Ada Garis Putih Di Atasnya Lagi Juga Ada Warna Yang Lain Kita Lihat Ke Atas Lagi Warna Yang Lain Lagi Kita Lihat Dari Kejauhan Supaya Lebih Tampak Jelas Nah Rekan Rekan Sekalian Syarat Wajib Yang Harus Dilakukan Oleh Para Penghobi Bougainville Yaitu Yang Pertama Dalam Kita Merawat Bougainville Seperti Ini Sufiana India Atau Sufia Indiana Sangatlah Memuaskan Sambil Duduk Saya Putar Perlahan Lahan Dalam Satu Pohon Ternyata Bisa Memunculkan Warna Warna Yang Begitu Idah Tentunya Rekan Rekan Bertanya Yang Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Adalah Pemilihan Media Tanam Media Tanam Ini Ada Banyak Kohe Ada Sekam Lapuk Sekam Metah Dan Tanah Tanah Sehingga Dalam Media Tanam Yang Ada Di pot Ini Bentuknya Poros Poros Itu Ketika Disiram Airnya Keluar Namun Masih Tersisa Di Media Tanam Contohnya Seperti Ini Ini Masih Ada Sisa Sisa Air Sehingga Tidak Tidak Kering Nah Hal Yang Penting Ketika Media Poros Itu Air Tidak Menggendang Kalau Air Menggendang Tentunya Akan Merusak Akar Karena Terlalu Banyak Air Akarnya Akan Busuk Pertumbuhannya Akan Terganggu Kemungkinan Memunculkan Bunga Sulit Itu Hal Yang Pertama Media Tanam Harus Diperhatikan Yang Kedua Tanaman Bogenville Ini Itu Sangat Suka Terhadap Panas Matahari Sehingga Syarat Wajib Yang Kedua Meletakkan Bogenville Itu Di Tempat Yang Terpapar Matahari 70% Sampai 80% Harus Terkena Sinar Matahari Karena Sinar Matahari Itu Membantu Untuk Fotosintesa Pada Gaut Gaut Dan Pertumbuhan Ini Sehingga Dibutuhkan Oleh Tanaman Ini Jadi Syarat Wajib Yang Pertama Adalah Media Tanam Poros Mengandung Beberapa Bagian Yang Di Antara Lain Juga Harus Ada Bupuk Kandangnya Yang Kedua Ditempatkan Di Tempat Yang Panas Terpapar Matahari Kemudian Setelah Itu Atur Penyiraman Apabila Apabila Kita Lihat Bogenville Kita Batang Batangnya Ranting Ranting Sudah Tua Seperti Ini Sudah Tua Sudah Coklat Semua Atur Penyiraman Supaya Media Tanam Tidak Terlalu Banyak Air Diatur Penyiram Tiga Hari Sekali Disiram Nah Setelah Posisi Media Mulai Mengering Kemudian Daun-daun Sudah Mulai Layu Baru Dilakukan Pemupukan Pemupukan Terserah Rekan-rekan Yang Biasa Digunakan Pupuk Apa Tapi Kalau Saya Saya Menggunakan Pupuk NPK 16 16 16 Ingat Pupuk NPK Banyak Ragamnya Hati-hati Karena Kalau Kita Salah Membeli Tidak Menghasilkan Bunga Yang Seribut Ini Ada Jenis-jenis NPK Yang Putirannya Pecah Yang Putirannya Kasar Yang Putirannya Halus Yang Putirannya Warnanya Biru Dan Sebagainya Tidak Sebutkan Namanya Mereknya Silahkan Rekan-rekan Cari Sendiri Pupuk NPK Yang Kandungannya Paling Lengkap Nah Aplikasi Untuk Pemupukan Setelah Media Tanam Kering Kemudian Daun-daun Sudah Layu Kita Siram Kita siram Menggunakan Pupuk NPK Tadi Satu Sendok Matan Di Aplikasikan Di dalam air Satu liter Karena Untuk Pemupukan Kita Lihat Media Tanamnya Potnya Itu Besar Atau Kecil Kemudian Bougainville Tanamannya Besar Atau Kecil Kalau Besar Medianya Banyak Kasih Dua liter Atau Tiga liter Sesetuaikan Dengan Kondisi Tapi Kalau Potnya Kecil Tanamannya Kecil Ya Cukup Setengah Liter Atau Satu Liter Jangan Berlebihan Setelah Dikasih Pupuk Dicairkan NPK Dan Air Kita Siramkan Dua Hari Jangan Disiram Air Pertahankan Dalam Keadaan Kering Setelah Itu Berikutnya Kita Siram Biasa Kita Siram Biasa Satu Minggu Kemudian Kita Program Lagi Stres Air Empat Hari Tidak Disiram Lima Harinya Atau Hari Kelima Kita Kasih Pupuk Lagi Setelah Itu Kita Tunggu Insya Allah Dalam Masa 14 Hari Sampai 20 Hari Akan Muncul Calon-calon Bunga Dan Setelah Itu Kita Siram Biasa Maka Akan Ribun Seperti Ini Demikian Demikian Tadi Rekan-rekan Sekalian Khususnya Bagi Para Penghobi Pemula Yang Sedang Belajar Seperti Saya Itulah Sarat Wajib Yang Harus Dilakukan Agar Bogenville Kita Tumbuh Bunga Bukan Tumbuh Daun Semoga Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima